Halo semuanya, jadi ceritanya hari ini lagi di angkringan Markas Ponorogo Ini kali ini gak pengen review makanan secara detail Tapi lagi pengen ngobrol-ngobrol aja bareng Salah satu ownernya Markas Ponorogo Bener tau aku ngomong salah satu? Bener, bener Salah satu Ini kenalin namanya Sipe, tapi sebenernya namanya Tiar Cuman seringnya dipanggil kan Sipe Nah ini pemilik dari angkringan Markas 1-2 Terus lagi buka anyar, distrik Iya, distrik 57 Nah aku pengen ngobrolin soal jenara pak Saat jurungnya enak Markas, karo piye iso enak Markas Oke Lek, sing, saat jurungnya, neng, saat jurungnya koin di Markas kaya Ibarat kata posisimu ano ya berarti? Pernah sebagai ano? Karyawan Karyawan Distro ya? Iya, karyawan distro, karyawan kopi Terang tahun gak B? Dulu 3 tahun mas 3 tahun? Iya, 3 tahun distro Terus ada covid, covid 19 itu Terus akhirnya ada pengurangan karyawan Ada pengurangan karyawan Terus kena PHK Akhirnya dirumah beberapa bulan Gak kerja Nah terus ada temanku Namanya Dwiki mas Namanya Dwiki Ini salah satu ownernya juga? Iya, itu salah satu ownernya sih Jadi neng, neng dibilang ownernya Apa jeneng Markas, karo distrik ya neng bro? Ada dua mas Saya, saya sama Dwiki Karo Dwiki ya? Iya, jadi yang pertama Apa ya Buka ini Itu sebenarnya Ide nya Dwiki Ide nya Dwiki? Iya, itu ide nya Dwiki Jadi Dwiki, dua ide Terus ngomongnya ngawak Iya, terus kita eksekusi Terjadilah Markas Ijiya ya? Iya, terjadilah Markas I Markas I kan tau nih Markas I Kalau sekarang udah Dua tahun setengah Berarti Dua tahun setengah Berarti berapa mas ya? 2019 Eh, 2020 Haa 2020 2020 Pertengahan Iya Pokoknya waktu Covid itu mas Pertama buka itu Terus Muncul Meneh Berarti Yang kedua Markas II Markas II Iya, Markas II dulu Markas II Terus akhirnya Buka lagi distrik Markas I sama Markas II Dua itu selisih enam bulan Selisih enam bulan Sebenernya cuma satu Terus Apa ya mas Kok Merasa keuntungannya itu Yoi Iya Profit, sangat profit Makanya terus Buka lagi Markas II itu Yang lokasinya ada di Tambak Bayan Jalan Murib Semuharjo Ini yang markas I lokasi ini di? Markas I lokasinya di Jendral Sudirman Depannya Oh, depannya Ya, depannya Gracia Baratnya Niki Motor Distrik pun Ber Depan-depanan Iya Distrik itu sebenarnya Tempatnya disitu itu Cuma sementara mas Oh gitu? Iya Berhubung ini belum dapat tempat Cuma Kita ada tempatnya disitu Yaudah kepaksa disitu Terus konsepnya Juga beda Kenapa kok berani Ada pada depan Distrik itu konsepnya beda mas Oh gitu Iya Jadi makanannya yang ada di distrik itu beda Sama yang ada di markas Terus yang lebih mencolok lagi Dari segi minuman Oh gitu Ya, minumannya itu beda Kalau yang distrik itu lebih kayak Minumannya lebih kayak di cafe gitu Kalau di markas Emang angkringnya Dulu itu markas itu kan Sebenarnya mengemas Apa ya Angkringan di Ponorogo kan Sudut pandangi Cewek terutama Sudut pandangi Cewek Kok angkringan gelap Ya, oke Terus Gerobaknya mesti melulu Kayu Dari kayu Terus makanya ini Sama Dwiki Sama aku ini Dirubah akhirnya mas Merubah mindset Seseorang mikir Kalau angkringan itu Gelap Terus Dari kayu Itu makanya Gimana Terus Saya kemas Bikin ini Kayak kontainer ini Berarti Ini ya Apa jenisnya Salah satu Yang membedakan markas Kalau angkringan lain Itu tadi ya Mulai dari Kemasan gerobaknya Beda Lebih modern lah Lebih modern Jadi Stigma ini masyarakat Terutama kalangan cewek Yang Aku ini angkringan Kok peteng Dan yang lain Akhirnya juga terbantahkan Di sini Nah Soal menu Misalkan Dibilang Dari Angkringan lain Beda lah Banyak yang beda mas Banyak yang beda ya Banyak yang beda Contohnya Kayak Apa ya mas ya Sunduan Ayam Sunduan ayam Ayam tepung itu Terus Sarang burung Mungkin Kan jarang banget Di sini ada Terus Apalagi ya Pokoknya yang beda itu Sunduan-sunduan itu mas Banyak yang beda Iya Dari segi minuman Kalau markas Rata-rata sama mas Minumannya sama Yang keringan-keringan itu sama Kalau distrik itu beda semua Jadi distrik itu Non sasetan Oke Kalau markas itu Full sasetan Kalau distrik Non sasetan Berarti Non sasetan yang dimaksud Kayak cafe ya Iya Kayak squash Beberapa menu Distrik itu Coklat klasik Strawberry klasik Terus Apa ya mas ya Lupa Banyak Banyak banget soalnya mas Kayak squash Iya squash lengkap Jadi sana bener-bener Gak ada sasetan sama sekali Oke Cuma Nek sing markas 2 Masih sama juga Ya Kalau markas 2 Sama Sama markas 1 Menunya sama semua Cuma Nek sing aku Bedanya juga Markas 2 Juga mengusungi Ono Iki Ada kursi Oh iya Ada bangku-bangku mas Ya Bangku waru mejo Ya Itu yang membedakan mas Distrik itu juga Ya Distrik itu juga ada Kayak gitu Jadi Bangku-bangku ini Cilik lasean Ini distrik Ono Ya Markas seluruh Markas seluruh ini juga Ono Ini markas Iji memang Bener-bener Yang full Angkering Soalnya pasarnya juga beda mas Kalau markas 1 itu lebih ke Orang umum Keluarga Keluarga Terus Orang Apa ya Pacaran Ya gitu mas Disini tuh banyaknya seperti itu Kalau markas 2 itu Full anak-anak sekolah Sama Teman-teman supporter Oh berarti Juga ibarat katanya Didominasi laneng ya mas Iya Kalau di markas 2 itu mas Soalnya tempatnya Apa agak Agak gelap Terang-terang lah Maksudnya gak seperti markas 1 Kalau markas 1 kan terang banget Tempatnya Markas 2 tadi lokasi ini di Jalan Urib Sumarjo Depannya 50-50 50-50 ya Biar sempet Dwi pikiran tak Neng Uribmu Ibarat kata Sekarang ini Isau jadi Nganggepnya tetep bos lah ya Iya Bos angkeringan Maksudnya Isau dua usaha Angkeringan Sempet lah Sempet mas Sempet Soalnya Iya Soalnya gini Teman-teman ku itu Kebetulan teman-teman ku Sama teman-temannya Dwi itu banyak Terus kok Rasanya Dari dulu itu mas Dari lulus sekolah itu Pengen punya Kopinan gitu Gak tau itu angkeringan Apa rumah Terus akhirnya ini Kewujud ini Emang dari dulu Pengen mas punya Pengen ya Udah di planning jauh-jauh Cuman eksekusinya Baru 2020 kemarin Baru Dua tahun setengah Iya Dua tahun setengah Cuman dua tahun setengah ya Perkembangannya Oke loh Muncul markas 1 2 Sekarang Markas 3 Kok ini juga membungkam Stigma ini Masyarakat tentang ku ya Ya mas Mungkin Soalnya ya tau sendiri Aku kayak gimana mas Karena kan Aku basicnya kan kenal Karu Tiar Ya lo cukup kenal lah Gitu kan Sing Juga bagi kalangan ini Kita dulu Mungkin Ada beberapa orang Sing Stigma ini Sipeng apa sih Ngabuk Nakal Cepet ngerasa lah Ya Cepet ngerasa mas Tapi Cuman kayak Kayak Kono terus Ya RPA Calonnya Ya butuh RPA Apa nih anak Bojo masuk Mungkin yang ini Baik Maka nih Ini Apa Salah satu Juga alasan Kenapa Hari ini Takjak bikin video Karena Menurutku juga Kehidupannya Asik Jadi Dari kehidupannya Yang diungkapnya Sama Tiar Tapi Anu mas Aku punya Angkringan ini Uribku tetap kodanya mas Tetap mabuk Malah saya lancar Mabuk Ya bener Soalnya saya Modal Modal mabuk Semakin banyak Ya Ugal lah Sebagian tetap ditabuk Cuman kan Setidaknya Gini lah Misalkan Mabuk Dok Saya ini kan Menghasilkan Ya mas Dalam artian Enggak Enggak Sekedar Menghasilkan Untuk diri sendiri Tapi Karyawan kan Saya ini Ada Ada Sembilan mas Jadi Satu warung itu Tak kasih Tidak orang Kalau yang Rata-ratai Gini mas Yang kerja Di sini Yang ikut Aku ini Rata-rata Masih sekolah Semua Oh gitu Terus Rata-rata itu Tetangga 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 di Juiki Tetanggaku Berarti Istilahnya Ada unsur Kesengajaan ya Untuk memilih itu Iya ada mas Soalnya Kalau Temen-temen Apa ya mas ya Kalau yang jaga itu Anak-anak sekolah Itu kan sirkulnya Masih Besar Daripada yang Sudah lulus-lulusan Selain itu Ya itu tadi Akhirnya kan Sekarang Enggak cuman Apa namanya Enggak cuman Membantu Untuk diri sendiri Iya mas Tapi juga Membantu Akhirnya untuk orang lain Tetangga Jadi Orang-orang Sekolah itu Menurutku Akhirnya bisa Ngajarin mandiri kan Dimana Orang lain mungkin Di masa itu Tapi Walaupun Ngajarin Duiti orang tua Tapi Ya Bener mas Pun kerja Sihkul Kerja Maka ini Sihk bocil-bocil Mas yang kerja Soalnya Emang Rata-rata Mas di sekolah Semua Ada yang Udah lulus Cuman Satu Satu orang Mas Yang Di markas Di markas Satu Kalau markas Dua Terus Distrik Itu Rata-rata Sekolah Semua Orang Ini Berbicara Katakanlah Kayak jam buka Kayak gitu Setiap hari Jam berapa Jam bukanya itu Anu mas Kalau Hari-hari biasa Hari-hari biasa Itu jam 4 Jam 4 Itu udah Prepare buka Terus nanti Setengah 5 Udah siap Apa ya Siap nerima Konsumen Terus Nanti Setengah 12 Tutup Bersih-bersih Jam 12 Pulang Kalau gak Molor Kalau gak Biasanya Molor Sampai jam 1 Nek Dalam 1 minggu Onok ini gak Apa namanya Waktu tutup Yang pasti Gak ada mas Jadi Kalau sini itu Tutupnya kondisional Sebenarnya tutupnya Dua minggu sekali Cuman Apa ya mas Ada yang masih Mau Ngestok jajan Jadi Mesti buka terus Jadi Gak pasti mas Kadang sebulan full Gitu Buka terus Kadang Dua minggu sekali Tutup Kadang seminggu sekali Tutup Jadi gak pasti Ini nek Dibilang Misalkan Ada pertanyaan Seberapa besar Markas Mengubah hidupmu Banyak mas Kalau itu mas Ya dulu kan Sampean ngerti Dewi tuh mas Aku Kayak piye Kehidupan Pusing piye Tapi terus Nek iki Banyak mas Sudut pandangnya Orang Malih beda Aku itu Malih beda Nek Masih wangi ini Ini Saikimu Isong Nek Kumpah Kebiasaanmu Berubah Kebiasaanku Berubah Enek mas Apa Turuku isuk-isuk Saikimu Tanginya Tanginya suri Ini Kebiasaan Menonjel Padahal Yang bingin Mesti esok tangi Ya Padahal Yang bingin Isok tangi Tempat waktu Pula hidupnya Sehat Saikimu Lu sehat Malah lu sehat Salah satu Salah satu Kadang pikiran Orang-orang Aku pengen Lepas dari Pekerjaan Jam 9 Sampai jam 7 Lepas usaha Malah 24 jam Malah Tapi Sebenarnya kerja Emang Sebenarnya kerja Mas Lepas rumah Kerja Setahun Setahun Ada yang Ada yang Gitu-gitu aja Tapi memang Ada Dengan pekerja Ikut orang pun Denjang karirnya Ada Zona nyaman Mas Nah Aku di sini Sebenarnya Zona nyaman Jadi Di distro Mas Buka jam 6 Tutup jam 6 Aku jam 6 Resik-resik Mereka Turut Mas Sampai jam 6 Tutup Makanya aku Sampai Tahun Betah Tapi Terus Aku Deling Di Mas Ini Zona nyaman Temanku Yang Onre Satunya Tadi Mas Ini Zona nyaman Apakah Ini Terus Apakah Cukup Ini Terus Akhirnya Tengok Kono Mikir Tengok Tapi Juinanku Karena Ya Hebat Mas Termasuknya Juinan Laku Sampai Seminit Terus Buka Cabang Kan Biasanya Juinan Ya Sampai Nruh Dewi Banyak Banyak Kasus Ya Banyak Kasus Ketika Juinan Ini Enak Mas Bener Cuman Sebenernya Aku Terus Terus Mas Terus Terus Juinan Ya Sering Berdebat Cuman Perdebatan Kan Wajar Perdebatannya Wajar Dan Mas Mesti Terselesaikan Dengan Baik Enaknya Ketika Dek Temanku Dewi Ketika Lueh Halus Lueh 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 Pokoknya Kaya Watu Jadi Sebenernya Aku Buka sama dia itu Malahan Mas Gak Sefrekuensi Aku sama Dewiki itu Malah Gak Sefrekuensi Malahan ya Iya Malah Gak Sefrekuensi Aku yang Menggebu Dewiki yang Lebih Halus Tapi Ada Porsinya Sendiri Tapi Justru malah Ini Justru malah Saling melengkapi Saling isi Dimana Gak Semuanya Keras Gak Semuanya Lembek Jadi Lepas Koyok Seng Enak Karyawan Seng Diatok Di Ajing Aku Seng Medun Aku Mas Soalnya Seng Ngamuk Ngamuk Mesti Aku Tapi Semenjak Semarang Enak Kasus Boss Ducar Aku Seng Mas Mas Ngelik Kakak Iya Ini Mas Ngerti 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 Mas Sipai Dati Tunggu Pas Aku Ducar Pakai Aku Seng Serah Ini Ngamuk Mas Anu Weh Nek Apa Namanya Ibarat Kata Rencana Kedepan Rencana Kedepan Ini Target Mas Ya Target Kusama Dewiki Harus Punya Kopian Yang Dirumah Mas Oke Soalnya Di pinggir Jalan Ini Perjudian Mas Ini Diusir Soalnya Ini Kan Kita Numpang Di Tanah Pemerintah Jadi Kedepannya Target Kusama Dewiki Insya Allah Tahun Ini Bismillah Mas Muga-muga Aku Duesing Ini Ini Lagi Cari-cari Tempat Mas Jangan Tidak Harganya Belum Cocok Ya Semoga Kedang Terwujud Amin Tahun Ini kan Melaku Menyus Paru Iya Mas Terwujud Insya Allah Adik juga Terlibat Ya Adikku Terlibat Mas Ini Poneanku Adikku Tak jairi Mas Bantu Tapi Aku Berharap Kedepannya Karyawanku Mas Ini Partner Kulah Ini Muga-muga Cacahi Selamanya Meluaku Mas Aku Cacahi Tak Target Mas Jadi Sebelum Tahun Meluaku Oke Tapi Selebihnya Aku Dueso Buka Dewi Jadi Lihat Karena Aku Sudah Baru Simpelnya Kejar target Masing Dalam artian Mereka Belum tentu Ibarat Pengen Podo-podo Buka Tapi Misalkan Dua impian Yang lain Yang dikejar Ini Disini Bisa jadi Bantu Loncatan Jadi Ini Sudah Kau Kerja Mas Tapi Belajar Jadi Tak Tanam Bocah Bocah Kerja Jadi Makanya Kau Ini Belonco Takkan Ganja Dewi Apa-apa Takkan Dewi Mas Jadi Kau Kau Ben Cacah Ngerti Misalnya Sok Dua Pengen Buka Dewi Jadi Dua Seruh Mas Belonco Di Pendapatannya Sepiro Terus Apa Yang perlu Dibelanja Jadi Gimana Lerti Berarti Bisa Dibilang Memang Tidak Akan Berfikir Bahwa Ketika Nanti Partner Membuka Dewi Itu Justru Mengkhianati Oh Gak Malah Seneng Aku Raudu Ini Malah Seneng Mas Jadi Saya Sia Sia Marah Cah Ini Karena Memang Di awal Sudah Terkonsepnya Seperti itu Mereka Mereka bisa Belajar Bareng Jadi Nanti Ketika Mereka Isomandiri Sendiri Malah Alhamdulillah Iya Mas Banyak Juga Owner Atau Bisa Kita Bilang Bus Seng Ketika Karyawannya Isomandiri Buka Dewi Bidangnya Bidangnya Sejenis Dikiranya Wah Barkong Itu Malah Buka Dewi Kan Ada Yang Kaya Menurut Mas Tapi Khusus Aku Kaya Dewi Malah Peneran Buka Dewi Malah Peneran Jadi Selama Ini Melu Aku Belajar Malah Seneng Mas Malah Tak Bantu Iya Buka Bantu Buka Angkringan Ini Jangan Bocah Bocah Aku Kaya Dewi Berbicara Keluh Kesah Keluh Kesah Keluh Kesah Mas Lepas Udan Musim Udan Jadi Kan Ini Yang Gherindalan Mas Lepas Udan Gak Bakal Terselamatkan Iya Mas Makanya Aku Dua Pengen Dua Kepinan Oman Merganya Mas Jadi Udan Udan Sik Enek Konsumen Sik Moral Jadi Jadi Udan Tidak Udan Sik Aman Aman Mas Ini Jadi Enek Enek Backup Misalkan Pas Musim Hutan Salah Satu Ibarat Katanya Orang Nyongko Dalam Artian Rang Nyongko Karena Juga Gak Ngerti Kan Plan Kedepan Pada Saat Itu Seperti Apa Tidak Ketika Terus Akhirnya Ngerti Kue Buka Angkring Kan Juga Jadi Salah Satu Seseorang Yang Oke Masuk Juga Merubah Sudut Pandang Ya Mas Soalnya Memang Ngerti Apa Jangan Posesimu Pas Yang Distro Ya Ngerti Terus Sempet Yang Akhirnya Barang Ngerti Sama Tiar Nanti Kalau Seru Ada Part Dua Semoga Dengan Obrolan Yang Cukup Singkat Ini Isah Bermanfaat Nekra Isah Bermanfaat Ya Serah Apa Penting Tak Rungok Alhamdulillah Nek Orang Ya Nek Isah Rungok Sampai Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya